Seperti apa bentuk jersi Persis Solo di Liga 1 musim ini. Liga 1 musim 2022 tinggal sepekan lagi. Persis Solo makin memantapkan langkah dengan melakukan laga uji coba terakhir melawan Persi Kediri di Stadion Willis, Kota Madiun sore ini. Rencananya, laga perdana Laskarsam bernyawa di Liga 1 musim ini akan menjamu Dewa United pada tanggal 25 Juli mendatang. Nah, hal menarik yang ditunggu-tunggu oleh penggemar Persis Solo adalah agenda launching atau peluncuran skuad mereka sebelum kompetisi bergulir. Pasalnya, agenda itu sudah rutin dilakukan. Seringkali dalam acara tersebut memperkenalkan seluruh anggota skuad dan jersi yang akan dikenakan para penggawa dalam mengarungi kompetisi. Sempat muncul ke publik, jersi warna kombinasi hitam abu-abu dengan motif bercak yang digunakan pemain Persis Solo saat beruji coba melawan putra Delta Sido Arjo. Banyak yang beranggapan jersi terkini yang dikenakan Persis dalam uji coba, adalah seragam tempur resmi pasukan Jack Santiago musim nanti. Namun, hal itu dibanta oleh manajemen Persis. Mereka mengaku, bahwa itu merupakan jersi latihan saja. Seperti diketahui, Persis Solo hanya menjadi juru kunci grup A, dengan hasil dua imbang dan dua kekalahan. Padahal mereka bertindak sebagai tuan rumahnya. Kemudian Persis menjalani dua kali uji coba tertutup dengan mengatasi Persis U32 dan putra Delta Sido Arjo 2-0. Tim kebanggaan Wong Solo Raya itu akan melakoni uji coba terakhirnya dengan menantang Persis Kediri, sore ini. Terima kasih.